Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan wajib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijrat Mohon maaf lahir dan wajib Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahu Akbarullah Allahu Akbarullah Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Wa lillahi lhamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wa lillahi lhamd Allahu Akbar Allahu Akbar Kabira Wa lalhamdulillah Wa lalhamdulillah Kaseira Wa subhanallah Bukratah Wa asila La ilaha illallah Wa lalhamdulillah Wa lalhamdulillah Wa lalhamdulillah Wa lalhamdulillah Wa lalhamdulillah Wa lalhamdulillah Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah wa rahmiddil alamin Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Masa-masa kita hormati Ketua peserta seluruh Memulis masjid menurut Islam Al-Jamaah Aturin hadirat alim ulama Ustaz-ustaz guru-guru kita Yang besar tadi Bagaimana menciptakan sebuah nama InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa rahmatullahi wabarakatuh Tema kita Dengan semangat idul fitri Kuatkan ufah Islam Selanjutnya Hanyong Song kembang hidup umat Di era milenial Inilah tema yang paling panjang Selamat pagi Pertama Dengan semangat Idul fitri Id kembali Fitr asal Idul fitri kembali ke asal Asal kita ini apa? Asalnya adalah tawhid La ilaha Ilalah Alhamdulillah Asyriya Tanul Rajeel Wa kiza adala Rabbuka mimbani Adama min luhurih Duri yatakum Wa ashadakum Ala anfusih Ingatlah asal Masal manusia Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menambil bersaksian Janji Dan Allah ketika itu bertanya Alastu biya Rabbikum Bukankah aku ini Rabb kamu Waktu itu semua manusia menjawab Bala Syahirna Kami bersaksian Engkau lah Tuhan kami Ya Allah Ini makna Idul fitri Kembali kepada asal Tauhid La ilaha Ilalah Umpaknya asal kita tidak tahu ini Asal tahu ini Tapi ada yang ketika sampai ke dunia ini Lupa Menyembah Pokokan Menyembah Halamu Menyembah hantu Segala macam Yang tak layak Sebab Terima bantu Maka Idul fitri Kembali Kita tak asal Tauhid Subuh ini Diajak kembali ke asal tahu ini Anta ijatul barakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Al-Fatihah 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 Kalau masih cinta kepada rumah Cinta kepada harta Cinta kepada anak Cinta kepada keluarga Oh Katakan kepada mereka Yang lebih mencintai itu Daripada aku Ya Muhammad Katakan Kalau kamu sampai Lebih mencintai itu Semua daripada aku Fatalam pasu Tunggulah Nanti hati Sampai Allah Mendatangkan perkara Jadi makna Kembali kepada Fitur Yang dulu Kau cinta kepada anak Sekarang Lebih cinta kepada Allah Apa makna Cinta kepada Anak Bisa Menusah Cinta kepada Allah Waktu Subuh Habis Jam 6.17 6.17 Habis subuh Tiba-tiba Jam 6 Si bapak Membangunkan Anak Bangun Nah Solat Sudah jam 6 17 menit Habis Subuh Apa kata Istrinya Biarkan aja Anggal Merah Kalau memang Cinta kepada Anak Capa Ibu Bukan begitu Bangun Ibu Lebih Bangun Nanti Ayah Kau masuk Terahkan Sepakat Kenapa Tak berjibat Karena Si bapak Bapak Yang sudah Akhil Balik Bagi Jibat Aku kata Si ibu Nanti Kalau Berapa Kali Jibat Bapak Dia Dapat Suami Nanti Kalau Berdosa Dia Mama Yang Berdosa Inilah Yang Menyebabkan Cinta Kepada Allah Musa Jadi Kalau Ada Bapak Mencium Anak Lalu Ada Orang Menyatakan Wah Kau Mencintakan Kepada Anak Rusah Cinta Kepada Allah Tidak Ada Orang Mencium Anak Ada Orang Rusah Kepada Anak Rusah Kepada Allah Tidak Karena Allah Menyuruh Mencium Anak Nabi Mencium Hassan Mencium Hussein Ibu Tuhan Sampingnya Ada Abad Abis 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 Anak Aku Sepuluh Laki Laki Sepuluh Anak Laki 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 Satu Bontak Benah Kucing Itu Samping Keras Hati Orang Arab Selamat Selamat Metal Orang Tidak Seprem Seprem Orang Tidak Kalau Sudah Menengok Anak Kecil Bilang Keras Luar Biasa Apakah Salah Mencium Menyayangi Anak Kecil Tidak Salah Yang Salah Itu Adalah Sampai Mengusah Keimanan Menuduk Lantakan Kewajiban Sakit Sayang Sama Anak Akhirnya Diambil Yang Haram 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 Demi untuk Apa Supaya Dia punya Rumah Supaya Dia punya Mobil Supaya Dia punya Sekolah Masa Depan Akhirnya Mengambil Yang Haram Ingat Kalau Gara-gara Itu Engkau Halalkan Yang Diharapkan Allah Idul Fitri Baliklah Engkau Rupada Asli La Indah Allah La Mahbuban Hakkir Idul Fitri Kembali Kepada Asal La Mahbuban Hakkir Allah Tidak Ada Yang Disempah Sebenar Benar Menyepah Kecuali Allah Makanya Subuh Ini sudah Berapa kali Kita katakan Masuk Takhiyat Al-Masjid Iyaka Na'budu Waiyaka As-tahid Dua kali Rokat Salat Korea Subuh Iyaka Na'budu Waiyaka As-tahid Salat Subuh Iyaka Na'budu Waiyaka As-tahid 6 Baca Sebelum Baca Loa Di awal Loa Di tengah Doa Atau Di ujung Doa Iyaka Na'budu Waiyaka As-tahid Wafat Kepada Kau Saja Aku Menyembah Allah Tidak Kepada Yang Lain Kepada Menyembah Yang Menyembah Yang Lain Ya Tidak 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 Menyembah Allah Kami Menyembah Allah Lalu Kenapa Kalian Sembah Yang Lain Itu Hanya Sebagai Perantara Sebagai Wasilah Saja Tapi Lain Langsung Kepada Allah Dan Kami Menyembah Yang Lain Alhamdulillah Sampai Hari Ini Yang Berlembur Di Tauhid Sesuai Dengan Tema Dengan Semangat Iy Fitr Kembal Kepada Fitrah Asal Dengan Asal La Ilaha Ilallah Itulah Orang Yang Sakit Menjadi Sehat Orang Sakit Itu Kehilangan Semangat Jadi Saya Tanya Dokter Pak Dokter Sebetulnya Yang Membuat Orang Sehat Itu Berapa Persen Obat Saya Tengok Salah 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 Ngomong Ustaz Berapa Banyak Pasien Yang Datang Ketempat Praktek Saya Belum Saya Kasih Obat Sudah Sehat Kok Sehat Pak Dokter Saya Cerita Apa Kabar Bapak Dimana Gak Ada Keluarga Dimana Ibadah Bapak Dimana Sekolah Bapak Alinya Dia Cerita Curhat Lufah Sakit Sehat Begitulah Kalau dapat Dokter Kelihan Tapi Kalau dapat Dokter Bertawhid Waktu Mereka Tidak Sakit Sakit Jumpa Sampai Dia Makin Sakit Dikasih Dikasih Tidak Tidak Semakan Tauhid Dalam Bidu Tapi Dokter Mertauhid Idul Fitr Kembali Fitrah Tawthid Fitrat Islam Maka Saat Itu Makin Semakan Bapak Tidak Sakit Bapak Sehat Kuatkan Keyakinan Bapak La Ilaha Illallah La Ula Mena Kuwata Ila Bidu Iyat Makin Semakan Ternyata Ada Suggesti Dalam Dirinya Bahwa Dia Sehat Bahwa Dia Dapat Kuasa Allah Sebab Itu Maka Kita Yang Lata Menjengah Orang Sakit Itu Begitu Juga Akhir Tauhid Kata Orang Sayyid Dua Minggu Laginya Orang Dia Dua Dua Minggu Dua Kali Jum'an Buru Dia Bila Bila Tidak Sampai Jum'an Siapa Maksud Tidak Sampai Surat Jum'an Kalau Surat Zuhur Mati Nantikan Semakan Makanya Kita Tak Boleh Terlalu Jujur Nih Orang Sakit Gimana Menurut Kau Saya Kau Lebih Tiga Yang Bismillah Shafi Dengan Nama Allah Yang Maha Menyembuhkan Bismillah Al-Kafi Dengan Nama Allah Yang Menyembuhkan Bismillah Al-Wafi Dengan Nama Allah Yang Tak Menah Meningkari Janji Bismillah Bismillah Dillayatul Rumah Bismillah 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 Tidak Ada Satupun Yang Dapat Menimbulkan Mudalan Dibuwi Memper Binagin Satupun Tidak Dapat Menimbulkan Mudalan Dibuwi Memper Binagin Bangkit Semangat Sehat Dia Begitu Lidah Pulau Sakit Dia Tetap Raya Allah Bidah Semangat Itulah Kenapa Islam Diajarkan Lidah Ma'idah Kalau Hidup Tiga Bulan Kalau Tidak Ada Pras Antai Mati Semua Kepok Padi Di Indonesia Tidak Pula Bisa Kita Menimbulkan Pras Ketanap Tiga Bulan Kalau Tidak Ada Air Tiga Hari Kalau Bersatu Air Sungai Setia Dengan Air Selat Malaka Masih Semua Tanah Ini Kita Masih Bisa Hidup Tiga Tapi Orang Bisa Hidup Tiga Ditik Kalau Keindangan Harap Jangan Sampai Hilang Harapan Orang Hilang Harapan Itu Bahasa Kitanya Kutus Asa Asa Makanya Orang Penyakir Aku Sudah Keindangan Asa Siapa Bagaimana Biminya Asa Keindangan Harapan Jangan Berharap Kepada Harta Akan Dinasah Jangan Jangan Berharap Kepada Kuasa Akan Diambil Kaprika Jangan Berharap Kepada Anak Boleh Jadi Nurhaka Boleh Jangan Berharap Kepada Apapun Kecuali Kepada Allah Gantungkan Harapan Untuk Pada Dia Yang Tak Pernah Menyediakan Janji Inna Kepada 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 baik. Kalau datang yang tak baik, berarti dia ingin aku sabar. Kalau dia beri yang baik, berarti dia ingin aku kuat. Maka dua-dua baik. Insya padahal dia ambil mobil. Orang beriman itu untuk mengagum dan hebat. Kalau aku kasih dia sakit, dia sabar. Dapat pahala. Kalau aku kasih dia sehat, dia syukur mungkin hebat ibadahnya. Aku kasih dia anak, bersyukur dapat anak sore-soreha. Kalau tidak aku beri dia anak, bersabar dengan sabarnya itu. Dia dapat kesabaran Nabi Ibrahim berdoa. Tidak ada yang tak baik dari suratku ini. Kepada Allah. Aku menurut perasaan kehambahnya kepadaku. Tidak ada cara lain, kecuali idul fitri. Kembali kepada fitrah asal masal. Bertauhid kepada Allah.